Yang menjadi sorotan di Kompas Sahur Saudara, Federasi Sabak Bola Internasional FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pernyataan dicopotnya Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20 ditampilkan FIFA di halaman resminya. Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. FIFA juga segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA juga menyatakan PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini. Melalui pernyataan tertulisnya Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menyebut, saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaran event yang kita sama-sama nantikan itu. Ujar Erik Thohir dari Doha, Qatar.